Hai 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 teman-teman welcome back to my YouTube channel dengan Glenn disini di video kali ini kembali saya mau review satu produk rumah tangga teman-teman udah bisa lihat di depan saya udah ada box yang gede ini adalah slow juicer ESG 999 dari Eko home Nah teman-teman pasti udah penasaran kan apa aja kelebihannya dan gimana sih cara pakai slow juicer itu penasaran kan nah makanya tonton terus ya kita langsung unboxing sekarang aja nah teman-teman saya udah keluarkan semua bagian-bagian dari slow juicernya teman-teman boleh lihat inilah semua bagiannya semua bagian dari slow juicernya itu masuk dalam stereo foam dan itu aman banget jadi udah standar packingan yang oke banget sih kalau menurut saya kita juga dapat ini ini adalah seperti manual book dan buku panduan di sini ada kartu garansinya juga garansi selama satu tahun resmi dari Eko home kemudian ada buku instruksi manualnya dan di sini juga udah ada petunjuk pemasangan jadi semua bagian dan langkah-langkahnya sudah dijelaskan ya jadi nggak perlu khawatir ini akan gampang banget oke teman-teman jadi saya akan jelaskan dulu cara pemakaiannya step by stepnya ya ini adalah kepala mesinnya teman-teman lumayan berat sih ini adalah spinning brushnya jadi nanti ini akan berputar dan ini adalah strainernya atau saringannya jadi caranya itu strainernya ini dimasukkan ke spinning brushnya ini ada karet berwarna kuning di sisinya dia dimasukkan sampai posisinya karetnya itu berada di antara saringan ini kelihatan ya jadi dia berada di antara saringan seperti ini supaya nanti saringan ini bisa berputar kemudian ini adalah bolnya nanti untuk menampung hasil dari sari buah yang sudah dilumatkan caranya teman-teman bisa lihat ya di sini ada lubang lubang ini kita masukkan ke bagian yang kuning yang ada di sini kita satukan lubangnya seperti ini kalau dia udah pas nanti akan kelihatan bahwa lubang kuningnya itu terlihat dari sini jadi dia harus sesuai posisinya nah selanjutnya kita akan pasang squeezing screwnya jadi ini ada dua besi besi yang besar itu dimasukkan ke bagian yang kuning yang di tengahnya seperti ini sampai dia masuk ya sampai dia ditekan jadi nanti sampai dia itu tertanam di karet yang ada di dalamnya nah setelah itu ini kita pasang ke kepala mesinnya caranya itu ini ada tiga lubang di bawah ada tiga lubang dan di sini juga ada tiga tonjolan jadi dimasukkan aja dipasangkan ke lubangnya masing-masing seperti ini jadi dia udah terpasang nah kalau misalnya posisinya nggak pas walaupun nanti ini colokannya udah terpasang teman-teman on dia nggak akan bisa jalan ya setelah itu kita akan pasang hoopernya jadi ini namanya hooper ini saya tunjukin di sini di bagian hoopernya ini ada penguncinya penguncinya itu kita masukin ke lubang yang ada di sini ya itu nanti untuk mengunci semoga teman-teman bisa kelihatan ya ini kita tutup masukin seperti ini dan kita putar dah sampai nanti ada kedengeran bunyi klik tapi nggak terlalu kencang sih tapi ketika kita putar dia akan terasa nah dia akan terasa ada kedengeran bunyi klik sedikit nah itu tandanya dia udah terpasang dan sudah terkunci nah kalau udah seperti ini teman-teman slow juicer ini mesinnya udah bisa kita pakai ini ada dua container satu untuk menampung jusnya dan satu lagi untuk menampung ampasnya ya jadi kita pasang aja di lubangnya masing-masing ini ada dua lubang ini untuk menampung jusnya kita pasang satu dan ini satu lagi untuk menampung ampasnya kita pasang oke dan ini nanti untuk pusernya untuk memasukkan buah-buahnya ya nah gampang banget ya teman-teman mungkin nanti sekali dua kali teman-teman masih bingung dan ribet tapi nggak papa kalau misalnya lebih sering kita pakai nanti jadi lebih hafal kok nggak sesusah yang dibayangkan nah sekarang kita mau obrolin dulu kenapa sih kita butuh slow juicer kita kan udah punya blender gitu ya kenapa harus punya slow juicer teman-teman yang saya baca blender itu memang sering dipakai untuk membuat jus tapi sebenarnya blender itu ada kelemahannya slow juicer juga mungkin ada kelemahannya tapi kita coba cari perbandingannya ya kalau blender dia itu perputarannya itu kan mesinnya cukup kuat dan pisaunya itu juga cukup kenceng dia itu menghasilkan panas yang nanti malah akan merusak enzim dari buah atau sayuran yang sedang kita haluskan dan biasanya kalau blender itu dia itu ada bersama dengan ampasnya jadi kita nggak bisa ambil hanya sarinya aja bahkan kadang-kadang kita harus campur dengan air gitu kan dibandingkan dengan slow juicer pertama slow juicer itu dia menghaluskan dengan sangat lambat itu nggak menghasilkan panas yang merusak buah atau sayuran yang kita haluskan ambil sarinya dengan cara memeras bukan dengan memotong kemudian yang kedua dia itu bisa kita konsumsi hanya sarinya aja jadi nanti akan ada terpisah sarinya dan ampasnya jadi kalau memang teman-teman suka banget di rumah sering banget bikin jus kalau saya saranin lebih baik pakai slow juicer aja dan mungkin teman-teman penasaran juga berapa sih wattnya ini pasti gede banget ya slow juicer ini sangat low watt kita hemat banget ini hanya 150 watt jadi berapapun listrik di rumah itu nggak perlu khawatir nggak akan bikin tagihan listriknya bengkak Nah sekarang kita ngomongin harga ya pasti juga penasaran kan karena harga adalah salah satu faktor yang paling tentuin apakah kita mau beli barang itu atau enggak ya enggak sih Nah untuk harganya ini juga menurut saya relatif murah ini harganya hanya 100.380.000 rupiah saja jadi dengan harga segitu teman-teman udah bisa mulai jadi hidup sehat di rumah konsumsi makanan atau minuman yang sehat juga di rumah nah sekarang saya udah nggak sabar saya pengen langsung ngejus yuk kita langsung jus ya Oke teman-teman sekarang saya udah mau ngejus jadi ini udah saya siapin buahnya ada buah naga buah nenas kemudian ada wortel pilihannya bebas aja apa yang ada di rumah atau mau tambahin yang ijo-ijo seperti brokoli itu juga boleh ya jadi sekarang saya mau langsung ngejus aja saya masukin satu-satu ini ada wortelnya saya masukin dan ini saya nyalakan ke on ya nah ini kelihatan ya teman-teman ampasnya itu udah mulai keluar dan kemudian sari jusnya sudah tertampung disini ya saya masih tutup aja dan kalau kita lihat disini ampasnya ini kering ya ini kering banget jadi teman-teman boleh lihat ini dia kering banget seperti ini ya sekarang saya masukin buah naganya ini saya udah cuci tangan ya teman-teman jadi pastikan tangannya bersih karena saya nggak begitu suka pakai-pakai sarun tangan saya masukin aja kalau suaranya menurut saya nggak sekencang atau nggak seberisik blender ya karena ini kan memang slow juicer jadi dia tuh menghaluskannya lebih lebih lembuk dan lebih pelan sekarang saya masukin yang nanasnya oke dia udah selesai teman-teman jadi saya mau tunjukin sekali lagi ini ampasnya udah tertampung disini jadi ini adalah ampasnya dan sari buahnya masih ada di dalam sini untuk ampasnya sendiri nih mungkin teman-teman penasaran kering nggak sih nih kalau saya pegang kering ya saya udah nggak bisa peras dengan tangan lagi jadi kalau saya tekan juga udah nggak ada keluar jusnya ya atau airnya jadi ini kering banget untuk ampasnya nah teman-teman sekarang saya mau keluarkan jusnya dari sini saya buka ya nah dia tertampung jadi ini adalah bener-bener sari dari buah-buahan yang tadi saya masukin ya saya tutup lagi dan sekarang saya mau tuang ini ke dalam gelas kalau teksturnya ini dia teksturnya kental banget dan dia bener-bener dari sarinya aja nggak ada ampasnya jadi bersih banget ya nah sekarang saya mau tunjukin perbandingannya yang teman-teman pakai slow juicer dengan yang blender biasa nah ini jus yang saya bikin dengan blender biasa dia itu masih kelihatan tekstur dari ampasnya dia itu di atas ya dan airnya itu jadi ada endapan gitu antara ampas dan juga airnya ada di bawah gitu ya dan ini tadi memang saya bikinnya itu dengan saya tambahkan dengan sedikit air karena kalau kita pakai blender biasa itu kan harus ditambahkan air ya dan ini adalah yang pakai slow juicer jadi bener-bener dia itu kental dan hanya dari sari dari buahnya aja ya seperti ini teman-teman boleh lihat mungkin kalau teman-teman bilang ya jelas beda karena alatnya juga beda gitu ya betul banget jadi itu yang mau saya tunjukin nah sekarang saya mau cobain yang ini teman-teman jadi kalau ini teman-teman kasih untuk anak-anak misalnya mereka melihatnya tuh udah kayak jus biasa ya kalau misalnya dicampur dengan sayur brokoli atau sayur yang hijau lainnya itu udah gak kelihatan ada sayurannya jadi udah lebih sehat ya anak-anak juga pasti lebih suka kalau mau ditambah dengan madu untuk memanis itu juga boleh banget ya sesuai selera aja sekarang saya mau cobain dulu enak banget teman-teman seger banget saya nggak sama sekali nggak tambahin gula jadi karena ada manis dari buahnya itu tasem dari nanasnya tadi bener-bener seger banget nah teman-teman itu tadi review saya tentang slow juicer dari Eko Home kalau menurut saya slow juicer ini recommended banget teman-teman teman-teman wajib punya terutama yang udah mulai terfikir untuk minum jus yang sehat di rumah ya Nah ini boleh banget bisa jadi andalan teman-teman di rumah kalau dirasa review yang saya share ini cukup bermanfaat boleh ya bantu share lagi ke semua sosial media yang teman-teman punya terima kasih